assalamualaikum halo semuanya teman-teman jumpa lagi di channel aku isma jahira untuk video kali ini aku mau buat masker jadi untuk teman-teman nih yang kulitnya sekarang mulai kendor ataupun ada kayak kerutan dan juga noda-noda hitam kemudian kulit kusam juga di sini teman-teman bisa mencoba masker ini untuk pengen lebih jelasnya silahkan ditonton videonya sampai selesai pastikan juga untuk dukung channelnya biar channel ini makin ramai tambah maju yaitu dengan cara subscribe like share dan juga komentar bahan pertama yang perlu disiapkan di sini adalah satu buah telur teman-teman bisa gunakan telur ayam negeri ataupun kalau ada bisa gunakan telur ayam kampung nah manfaat telur ini apabila kita jadikan sebagai masker wajah tentu banyak sekali teman-teman salah satunya bisa membantu mengencangkan wajah mengurangi minyak berlebih kemudian juga bisa membantu mengurangi masalah komedo seitu untuk yang punya masalah noda ataupun flek di wajah juga bisa dibantu dengan menggunakan yang namanya telur ini kemudian untuk bahan kedua disini aku akan gunakan yang namanya santan kalau ada teman-teman bisa gunakan santan kelapa asli ya jadi bukan yang sudah kemasan seperti ini tapi kalau enggak ada juga boleh menggunakan yang dalam kemasan nah santan ini cukup efektif dalam membantu mencerahkan kulit kemudian juga bisa mengurangi sel-sel kulit mati mengencangkan dan juga bisa mengurangi masalah hiper pigmentasi disini langsung kita buat maskernya pertama siapkan dulu wadah kemudian kita masukkan santannya kurang lebih sekitar dua sendok dan ini cukup untuk satu kali pemakaian boleh diaduk dulu nah setelah ini baru kita masukkan telurnya teman-teman disini yang akan aku gunakan adalah putih telurnya ya jadi biar tidak terlalu berbau amis masukkan kira-kira satu sendok untuk perbandingannya dua banding satu Oke ini sudah setelah ini silahkan tinggal aduk-aduk campurkan kedua bahan ini hingga benar-benar tercampur rata nah kalau sudah teman-teman bisa oleskan masker ini pada area wajah tentunya gunakan ke seluruh wajah kemudian kalau ada sisa bisa gunakan pada bagian leher ataupun pada bagian tangan untuk hasil yang lebih maksimal teman-teman bisa gunakan masker ini dua kali seminggu rutinkan pemakaiannya agar kulit kita senantiasa bersih cerah kencang bebas dari masalah flek ataupun masalah pori-pori besar dan juga komedo Oke seperti ini aja teman-teman pengolesannya Dan itu enak banget pokoknya Oke Pokoknya diolenskan aja secara merata ke wajah Dan kalau misalkan udah Diamkan maskernya sekitar 15-20 menit Setelah itu boleh bersihkan dengan menggunakan air biasa ya Pokoknya teman-teman bila sudah enak dan cocok Boleh nih rutinkan pemakaiannya ya Biar hasilnya benar-benar kelihatan Nah jadi itu ya teman-teman Untuk tips kali ini Semoga bermanfaat Untuk yang ingin mencoba membuat maskernya ini Silahkan racik aja sendiri di rumah Karena bahannya sederhana banget Untuk penggunaannya juga teman-teman bisa gunakan maskernya ini 2-3 kali dalam seminggu Kalau misalkan udah cocok silahkan rutinkan penggunaannya Biar hasilnya cepat kelihatan Oke Mungkin itu aja Dan juga apabila teman-teman punya seran tambahan Boleh silahkan komentar aja di kolom komentar di bawah ini Terima kasih Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax